Di cerita sebelumnya, Mimo dan si Marionetti yang berhasil kabur dari ikatan Borgol yang ditinggalkan oleh Ozymandias dan Rochards Mereka mengulah di sebuah bar milik Joker dan mereka pun penasaran dengan sosok Joker yang ada di bumi DC Universe Sedangkan si Ozymandias yang bertemu dengan Luthor mendapatkan masalah dengan The Comedian Dan akhirnya Ozymandias berhasil kabur menyelamatkan diri dari perkelahian yang tidak memungkinkan Ozymandias selamat darinya Sedangkan si Rochards yang bertemu dengan Batman dan memberikan catatan jurnal Rochards yang asli Si Walter Kovacs untuk menjelaskan maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan Bruce Wayne Dia pun kemudian beristirahat di kediamannya si Bruce Wayne Dan setelah itu dia bersama Batman pergi ke penjara Arkham Asylum karena Batman telah menemukan Doktor Manhattan ada di sana Namun ternyata si Rochards di jebak oleh si Batman Ya si Rochards di jebloskan ke penjara karena menganggap Rochards sudah tidak waras alias gila Ya bagaimana cerita ini selanjutnya yang dimana kita akan segera mengetahui nih asal usul dari Rochards kedua alias si Reggie Long ini Bagaimanakah cerita seorang Rochards yang berkulit hitam ini yang kelak menggantikan Rochards yang kedua Untuk itu ikuti ulasan video ini Inilah Doomsday Clock bagian keempat Walk on Water Check this out Hai semua selamat pagi siang sore ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini Ya kita jumpa lagi nih dengan DC Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe Kalian luar biasa Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia At DCU Indo itu namanya Oke terima kasih Di follow ya Jangan lupa Kita berada di komiknya Doomsday Clock bagian yang keempat Dengan judul Walk on Water Yang dirilis pada tanggal 28 Maret tahun 2018 Dengan jumlah halaman sebanyak 46 halaman Yang ditulis oleh Geoff Johns dan digambar oleh Gary Frank Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Seperti yang Mimin utarakan pada awal video Kita akan menceritakan sosok seorang Roshas yang kedua Yaitu si Rejilong Bagaimanakah kisah seorang Rejilong ini menjadi Roshas yang kedua Ya saat ini kita berada di penjara Arkham Rejilong alias Roshas yang baru Yang saat ini dia adalah seorang narapidana di Arkham Asylum Karena setelah Batman mengkhianatinya Dan menguncinya di dalam sebuah sel di sana Yang menurutnya bahwa Roshas adalah orang gila Disinilah hari pertama Roshas yang berada di penjara tersebut Dan melihat segala sesuatu dengan pikirannya yang mengembara Ingatannya muncul ke permukaan dengan setiap detail yang dilihatnya Suatu saat ketika waktu sarapan di penjara tersebut Dia melihat wajah seorang narapidana Dan di saat itu dia teringat pertama kali Dia melihat jamur Kita beralih ke masa lalunya si Rejilong Di saat dia berusia 5 tahun Sedang menonton televisi bersama kedua orang tuanya Ya sebuah liputan peperangan Amerika dan Viet Cong Di dalam berita tersebut menyebutkan bahwa Presiden Nixon telah mengirim Dr. Manhattan untuk ikut berperang dengan Viet Cong Dan dengan begitu peperangan Amerika Serikat dengan Viet Cong Akan terjadi dalam beberapa waktu dekat ini Si Reggie yang di saat itu bersama orang tuanya yang sedang menikmati tontonan berita tersebut Ibunya yang berdama Gloria Long Ingin pindah dari New York Takut akan dampak yang akan terjadi dengan tempat tinggal mereka Sementara ayahnya yang bernama Malcolm Long Yang dia adalah seorang psikiater terkenal Menerima permintaan dari istrinya Agar pindah ke New York Si Reggie remaja adalah anak yang biasa-biasa saja Tidak ada masalah dengan nilai yang rata-rata dan tidak pernah berkelahi Dan juga tidak pernah melawan orang-orang yang di lingkungannya Dia anak yang baik Tidak pernah berdebat ataupun mengeluh Tapi dia tidak terlalu ramah atau baik nih dengan para wanita Ya dengan para wanita pun dia agak gak akrab gitu lah Akhirnya mereka satu keluarga pun pindah ke New York Dan dia hanya mengingatkan masa-masa remajanya di rumahnya dahulu Kita kembali saat ini ke Arkham Si Reggie Long dipukuli oleh penjaga tepat di selea tahanan Mr. Freeze Si Reggie terus bertanya pada dirinya sendiri Mengapa dia ada di penjara ini Kembali dia terbayang pada ingatan masa lalunya Suatu saat ketika dia menjadi seorang mahasiswa Di kamar kosnya bersama kedua teman yang sedang pacaran Meminta mereka untuk mencari ruangan yang lain saja Ya di saat itu juga dia melihat sebuah berita di televisi Ayahnya yang bernama Malcolm Long Menjadi suratan opini publik yang ditugaskan untuk mengevaluasi psikiatris Walter Kovac Yaitu si Roshach yang asli Kita kembali lagi ke masa sekarang di dalam penjara Arkham Dia terdiam dan merenungi apa yang telah terjadi selama ini Kita diperlihatkan satu halaman ini Dimana dia melihat seorang petugas kebersihan Cleaning service yang berada di luar pintu selnya Dan masih memikirkan apa yang terjadi dengannya Sehingga dia berada di penjara Arkham ini Kembali lagi kita ke cerita Reggie Long Di saat dia menelpon orang tuanya Dimana di saat itu di universitasnya Para mahasiswa sedang berdemonstrasi tentang anti bom nuklir Disinilah si Reggie mendapatkan kabar melalui telepon yang dia hubungi Bahwa kedua orang tuanya si Malcolm Long dan si Gloria Long Sedang mengalami masalah Ya kedua orang tuanya sedang dalam keadaan yang tidak baik Atas keributan yang terjadi kepada orang tuanya itu Dia menjadi trauma dan pergi dengan membawa kendaraannya dimana pada saat itu Bertepatan dimana ada ledakan bom yang terjadi di New York City Yang menyebabkan banyaknya kematian penduduk New York Termasuk orang tuanya si Reggie Sedangkan si Reggie yang berada di jalan raya Lolos dari jangkauan ledakan Dan hanya mengakibatkan luka-luka kecelakaan ringan Kita kembali lagi ke masa sekarang di penjara Arkham Ashudo Si Reggie yang teringat akan peristiwa pembantaian di New York itu Sekarang dia didatangi oleh seorang psikiater yang bernama Dr. Matthew Mason Ketika dokter mengajukan pertanyaan tentang dia dan mengapa Batman membawanya ke penjara Arkham Si Reggie kembali mengalami penglihatan masa lalunya Yang membuatnya terganggu tentang dimana di hari itu Dia melihat jutaan orang mati dengan kematian yang mengerikan di depan matanya Atas ledakan bom yang dasar di New York City Dimana pada saat itu si Reggie dibawa keluar dari mobilnya oleh petugas pemadam kebakaran Tetapi karena traumanya terlalu berat untuk dia rasakan Dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa Dan seperti orang-orang yang selamat dari pembantaian di kota New York Ketika dia menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa Dia mendapatkan perlakuan kasar akan obat-obatan yang harus dia konsumsi Dia berontak dan pada suatu hari Dia berhasil melarikan diri dari selnya Dia kemudian berlari ke atap penjara untuk melompat dari gedung tersebut Namun ketika dia berada di atas gedung penjara Dia tidak tahu harus bagaimana untuk melewati gedung itu Dia ingin melompatinya Tapi dia tidak bisa Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki tua misterius Berjubah yang membuatnya menjadi bertanya-tanya Apakah laki-laki tersebut juga sedang melarikan diri Ya laki-laki misterius tersebut mengaku Dia akan terbang Laki-laki misterius itu kemudian mengatakan kepadanya Aku melihat apa yang ingin aku lihat Dan dia secara efektif melakukannya Di hadapan si Regi dia terbang dan melayang Melewati perbatasan penjara Kemudian pun menghilang Si Regi menjadi tercengang melihat pria itu terbang dengan sepasang sayap darurat Dan di saat itu juga dia ditangkap kembali oleh penjaga rumah sakit untuk membawanya kembali ke dalam selnya Selanjutnya si Regi mengikuti tes Rorschach Dalam tes psikologis tersebut Dia mendapatkan gambaran orang tuanya yang sekarat berulang kali Sampai dengan serius akhirnya dia memperhatikan kata-kata lelaki tua yang terbang dengan sayap yang aneh Yaitu Aku melihat apa yang aku lihat Dalam gambaran itu akhirnya Dia melihat seekor serangga ngengat kupu-kupu malam Kemudian di halaman selanjutnya Kita beralih ke suatu malam Lelaki tua yang bisa terbang melarikan diri dengan sayap kupu-kupu tersebut Sekarang berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke penjara Dan tentu saja si Regi bertemu dengannya Dan pria itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada Regi sebagai Muthman Alias si Byron Lewis Dan dia adalah anggota dari Munitman Minitman ini adalah tim pertama dari pahlawan yang ada di Watchmen Universe Yang dibentuk pada tahun 1939 Awal perang di dunia kedua Di saat dia bertemu dengan Byron Lewis tersebut Bersama dengan dirinya Mereka berdua mendengarkan pidato Adrian Vett di televisi yang mengklaim Bahwa dia akan melakukan semua yang diperlukan untuk membantu para korban pembantayan New York City Kita kembali lagi ke masa sekarang Tentunya yaitu di penjara Arkham Si Regi menolak untuk menjawab psikiaternya Yang bertanya tentang hubungannya dengan Batman Dan mengapa dirinya memakai topeng aneh itu Dan si psikiater tersebut kemudian menjelaskan kepada si Regi Dia akan kembali keesokan harinya untuk memeriksa Regi Long kembali Regi Long percaya bahwa dirinya tidak seperti ayahnya Kemudian dia dibawa kembali ke selnya sambil bertanya-tanya Dimana atau siapa yang menjadi Dr. Manhattan Karena dia hanya mencari tahu siapa si Dr. Manhattan tersebut Di saat dia dibawa oleh petugas penjara kembali ke selnya Dia melewati sel tahanan seorang wanita yang bernama Jane Doe Alias si Imra Ardine Yang menatapnya dibalik pintu sel dengan penuh senyuman Di dalam selnya si Regi kembali teringat dengan Byron Lewis di masa lalunya Dia dan Byron Lewis saat itu semakin dekat Dan suatu saat lelaki tua itu memutuskan untuk terbang kembali Yang kemudian membawa beberapa barang milik orang tua Regi kepadanya Di antara semua barang-barang tersebut si Regi mengambil sebuah catatan-catatan milik ayahnya Dimana dia menjelaskan ide-idenya tersebut tentang Rorschach yang pertama Tetapi dia tidak mengerti akan tulisan di buku tersebut Karena ada beberapa lembaran yang hilang Kemudian si Regi bertemu dan berbicara dengan mood man yang sedang menyusun puzzle gambarnya si Ozzy Mandias Mereka berdua berbicara tentang catatan yang ditinggalkan ayahnya Dan pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa Seseorang pasti telah mengambil beberapa lembar yang hilang dari catatan ayahnya tersebut Di saat itu tiba-tiba seorang penjaga penjara yang bernama si Jason mendekati si Regi Yang memintanya untuk menyita mood ayahnya itu Kemudian keduanya pun sempat bentrok yang mengakibatkan mood tersebut menjadi pecah Dan si Regi pun terkapar di lantai dengan keadaan yang putus asa Setelah kecelakaan ini si Maltzman memutuskan untuk melatih si Regi Sehingga dia bisa untuk membela diri Jika di saat berikutnya si Jason berperilaku arogan terhadap si Regi Maka ya tentu saja si Regi mampu untuk melawannya Dan percobaan itu pun berhasil Di suatu saat si Jason kembali berbuat yang sesuka hatinya dengan tahanan yang lain Si Regi melihatnya dengan tidak menyukainya Lalu melepaskan tinjunya ke wajah Jason Si Jason terlihat terjatuh di lantai Sementara si Regi berhasil diamankan oleh tahanan yang lainnya Si Regi kembali ke dalam selnya dan menghabiskan malamnya dengan membaca dan mempelajari kasus Walter Kovacs Memperhatikan gambar Rochas yang membuatnya berpikir untuk kembali mengungkapkan gambar apakah itu Dia bersama Byron Lewis kembali membahas mengenai catatan ayahnya yang mengenai investigasi Walter Kovacs Di saat itu, di saat mereka berbicara berdua itu Ada sebuah berita harian koran yang mengungkapkan Bahwa Adrian Veid alias si Oziman Dias terbukti dituduh sebagai orang di balik pembantaian New York City Oleh karena semua yang selamat dalam peristiwa tersebut Termasuk si Regi, dia akan dipindahkan ke fasilitas yang lain Yang dimana mereka akan ditanyai pertanyaan mengenai tentang Adrian Veid Kemudian tiba-tiba si Jason menghampirinya dan mengejek si Regi untuk yang terakhir kalinya Ya, di saat itu juga si Regi menancapkan pisau di tangannya Selanjutnya si Regi kembali dalam tes psikologi si Rochas Di saat dia ditanya kembali oleh tim psikiater, dia pun menjawab bahwa yang dilihatnya adalah Rochas Suatu saat pada tanggal 11 Oktober tahun 1992 Sebuah berita melaporkan bahwa teori tentang Adrian Veid mendapatkan daya tarik Yang membuat si Regi menjadi sangat yakin bahwa Adrian Veid harus bertanggung jawab Atas pembantaian umat manusia di kota New York beberapa saat yang lalu Si Byron Lewis mencoba meyakinkannya bahwa semua itu tidak membenarkan dengan bukti yang banyak Tetapi pemuda itu yakin akan hal itu dan selanjutnya dia akan membalaskan dendamnya Kepada Adrian Veid, oleh karena ulahnya tersebutlah kedua orang tuanya tewas dalam pembantaian tersebut Atas dasar itulah dia kemudian membakar rumah sakit jiwa Sehingga dia dan menarap pidana yang lainnya bisa melarikan diri Dengan tujuannya untuk membalaskan dendamnya kepada Adrian Veid Selama pelarian, Byron Lewis melihat kembali ke rumah sakit yang terbakar Dia masuk ke dalam rekobaran api tersebut dan berkata Ini memanggilku, aku melihatnya Dan dia berjalan masuk ke dalam rekobaran api yang membara Hingga suatu saat setelah berhasil melarikan diri dari penjara yang dia bakar tersebut Di saat sendirian, dia membuka tasnya kembali untuk menemukan surat penjelasan dari Byron Sebuah peta ke tempat persembunyian Adrian Veid di Karnak Dan sebuah tiket ke artik untuk sampai ke sana Dia juga menemukan topeng road charge Dan di saat itulah, dia menyuntuhnya untuk pertama kalinya Setelah perjalanan panjang Si Regi Long yang sekarang mengenakan topeng road charge Dan di saat itulah, dia menjadi road charge yang kedua Dan berjalan melewati semua tempat Agar dia tiba di tempat rahasianya si Adrian Veid Melewati badai, siang dan malam Dan pada akhirnya, dia berhasil mencapai tempat persembunyian si Adrian Veid Lalu mendekatinya dengan membawa lanset yang ada di tangannya Si Adrian Veid mengetahui dia akan dibunuh Dan meminta si penyerang yang misterius itu untuk membunuhnya dengan segera Dia menjelaskan kepada si Rorschach bahwa dia saat ini mendaritakan kanker otak Dan dia mengakui apa yang telah dia lakukan Dan pada akhirnya, dia merasa sangat menyesal atas tindakannya Mendengar itu, si Regi merasa bahwa pengakuannya si Adrian Veid membuatnya untuk membiarkannya hidup kembali Dia tidak sanggup untuk membunuh Adrian Veid Kita kembali ke Arkham di saat sekarang ini Di saat di dalam kesendiriannya di dalam sel Si Regi tiba-tiba mendengar suara di dalam selnya yang memanggilnya Dan dia menganggapnya sebagai tipuan pikirannya sendiri Ternyata yang memanggilnya itu adalah Jendou yang muncul di luar selnya Yang menjadi sumber suara yang dia dengar Sebenarnya, Jendou adalah Saturn Girl yang tergeser oleh aliran waktu Dia mengklaim dia telah berada di dalam pikirannya si Rorschach ini beberapa hari yang lalu Dan menjelaskan bahwa mereka berdua harus pergi dari penjara ini Dan dia membuka pintu selnya si Rorschach Kita kembali lagi dalam masa lalu si Regi Long yang menjadi Rorschach Dia bersama si Adrian Veid menjadi akrab Terlihat mereka berdua sedang meninggalkan tempat persembunyian Adrian Veid Dengan tujuan untuk menemukan Dr. Manhattan Agar dapat memulihkan dunia seperti di saat sebelum pembantaian di New York City Kita kembali lagi ke masa sekarang ini Saat Regi dan Jendou melarikan diri dari penjara Arkham Kita dialihkan ke Batcave Dan ternyata Bruce White memberitahu Alfred Bahwa dia menganggap Regi Long tidak bisa diremehkan Dan terungkap ternyata yang menjadi Dr. Matthew Mason Di saat dia bertanya tentang psikologis Regi Long Adalah Bruce Wayne yang menyamar selama ini Sementara itu ada seekor lalat diperlihatkan terbang menuju cahaya di Arkham Asylum Dan saat terbang keluar dari pintu sel Ada asap yang membentuk seperti atom hidrogen Dan sebuah foto yang melayang perlahan di sel Arkham si Regi yang sekarang sudah kosong Itu memperlihatkan ada dua individu yang tertentu akan terungkapkan Dan cerita pun bersambung Sebuah tulisan berada di akhir halaman ini yang menyatakan Keajaiban bukanlah berjalan di atas air Keajaiban adalah berjalan di atas bumi Linji Yishuan Dan kemudian nih ada dua halaman tambahan mengenai informasi serangkaian surat dari Byron Lewis Kepada saudara perempuannya yang bernama Betty Yang dikirim dari Fish Girl Let Mental Health Home Dia menyebutkan di dalam tulisan itu Bahwasannya dia merasa bahagia untuk tinggal di sana selama ini Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki cerita Doomsday Clock yang kelima Dimana nanti akan terungkapkan bahwasannya Binatang kesayangannya si Ozzy Mandias adalah yang bernama Bubastis Dan penampilan berikutnya di DC Universe di serial cerita Doomsday Clock ini Kita akan melihat sosok Joker yang bertemu dengan Mime dan Marionis Bagaimanakah cerita ini selanjutnya? Untuk itu nantikan video cerita selanjutnya Silahkan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe Dan mengaktifkan tombol notifikasinya Agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita video komik Doomsday Clock ini Dan akhirnya ya jagalah kesehatan teman-teman semua ya Semoga kita sehat selalu Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia Karena kita bercinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax